Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu pada kesempatan ini kita akan sharing berbagi tentang tutorial atau cara membuat soal ya cara membuat soal pada lembar aktivitas latihan soal dan tes formatif baik bapak ibu berikut lembaran yang sudah kita buat sebelumnya ini lembaran-lembaran aktivitas lembaran 4 aktivitas yang kita buat yang lembaran aktivitas atau aktivitas latihan soal dan tes formatif yang kita buat sebelumnya ini belum ada soalnya ya bapak ibu belum ada soalnya ini masih hanya berbentuk folder saja bagaimana untuk membuat soal pada dua lembar pada lembar dua aktivitas ini kita klik pertama kita klik latihan soalnya bapak ibu klik ini lembaran aktivitas latihan soalnya klik-klik dua kali maka akan tampil seperti ini ya bapak ibu latihan soal kb1 berikut nah ini perintahnya yang kita tulis yang kita buat sebelumnya nah disini ada keterangan belum ada pertanyaan yang dimasukkan jadi ini belum ada soalnya ya bapak ibu untuk membuat soalnya kita klik edit quiz klik tombol edit quiz bahkan muncul seperti ini bapak ibu kemudian kita arahkan pointer kita ke sini tambah ya tambah sini ada ada tombol tambah kita klik nah kita pilih sebuah pertanyaan baru klik nah tampil berikutnya tipe-tipe soal bapak ibu ada pilihan ganda benar-salah mencocokkan jawaban senikat dan sebagainya silakan bapak ibu pilih sendiri ya sesuai dengan selera masing-masing kemudian kalau contoh disini nanti kita coba buat yang ini yang jenis tipe soal seret dan lepas ke teks tambahkan nah seperti ini tampilannya bapak ibu yang jenis teks jenis soal seret dan lepas ke dalam teks kita tulis nama soalnya yaitu soal latihan KB satu yang kolom di bawahnya itu perintahnya ya bapak ibu ya nah kita buat perintahnya dari kita ambil dari salah satu latihan yang ada di modul nah ini ya kita ambil latihan yang modul ini kita ambil perintahnya copy kita masukkan ke deskripsi tadi nah ini nah seperti ini bapak ibu kemudian kita tarik ke bawah nah ini ada pilihan ya bapak ibu ini nomor satu dua sampai ke bawah nah di soal ini kan ada soalnya ada lima ya bapak ibu disini di perintah yang soal nomor satu ada lima soal jadi ini yang kita pakai disini pilihannya lima berarti ya satu dua tiga empat lima itu yang kita pilih ya bapak ibu baik berikutnya kita copy pilihan ini bapak ibu kita copy ya pilihan nomor satu ini kita copy kita letakkan disini kita letakkan disini bapak ibu seperti itu dapat lima soal karena ada lima soal tadi ya bapak ibu kita letakkan disini lima nah ini yang bentuk seperti ini ya bapak ibu yang tadi pilihan di bawah kita kepas sesuai dengan nomor soalnya satu ini dua tiga empat lima seperti ini ya bapak ibu kemudian berikutnya kita kembali ke pilihan yang di bawah tadi kita tulis kunci jawabannya ya untuk pilihan satu tadi kita ambil dari latihan sini ini kunci jawabannya nah kunci jawabannya disini nomor satu iso nah kita kopas letakkan di kolom jawaban yang dipilihan nomor satu ya bisa kosongin ini tidak usah tinggalkan langsung ke nomor dua jawaban nomor dua jamia jamia kemudian berikutnya nomor tiga jadi dah as jadi dah empat ahlan wasahlan nomor lima nomor lima cinsia cinsia pun atau cinsia baik bapak ibu ada pun untuknya nomor enam dikosongkan saja karena soalnya sampai hanya nomor lima sudah seperti ini bapak ibu setelah itu kita tarik ke bawah kita simpan perubahan klik simpan perubahan maka akan tampil seperti ini bapak ibu ya latihan soal kb1 nah untuk melihat bentuk soalnya kita klik yang ini bapak ibu disini ada tombol ini ya plus ini untuk mereview atau melihat bentuk soalnya kita klik al-raqmul awwal misra al-raqmul thani jamiatun demikian bapak ibu soal yang berbentuk geser teks ada pun untuk menambah soal ini kan baru satu soal ya bapak ibu yang terdiri dari beberapa satu bentuk soal yang terdiri dari lima soal tadi ada pun kalau bapak ibu ingin menambah tinggal di klik tambah seperti tadi tambah kemudian pilih tipe soalnya demikian bapak ibu untuk membuat soal pada latihan soal kb1 contoh yang disini kb1 kemudian sudah bapak ibu nilainya tadi 10 ya bapak ibu kita beri nilainya karena tadi 5 soal supaya maksimum 10 kita kasih 2 nilainya disini oh 10 maaf kita ubah 10 oke sudah bapak ibu 10 oke kemudian simpan ya bapak ibu jangan lupa klik simpan baik soal sudah tersimpan kemudian pindah kembali ke latihan soal tadi dengan klik yang ini ya bapak ibu kita klik ini untuk tag nya untuk kembali klik yang latihan soal nah demikian bapak ibu tuh lihat soal sudah muncul ya jadi mahasiswa tinggal nanti buka lembrang aktivitas soalnya kemudian klik ini ini ada soalnya mulai coba klik ini tadi bapak ibu seperti tadi seperti yang kita review tadi untuk soalnya seperti ini oke demikian bapak ibu cara membuat soal pada latihan KB jadi ini di latihan ini sudah ada soalnya terima kasih bapak ibu semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati